Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kita sekarang sudah ada di Albek Bersama cowok-cowok catering S4 Bersama Saipur Zahat Dari Mesir Dari Madinah Dan saya sendiri singa dari Malang Dan sekarang insya Allah akan Ngantri Albek Jam 1 malam Alhamdulillah masih buka Kita harus satu gas Jadi kita kurang selera makan Alhamdulillah kita makan Albek Albek sampai kenyang Insya Allah kita akan bungkus saja lah Karena sudah malam Biar kita gak lelah lagi Kalian sahur Besok hari apa? Sabtu Ada orang kurang kerjaan belakang Oke kita lihat proses Antri makan Albek kita malam ini Oke kita harus ngeantri dulu Untuk kekasir pesan Kasih nomor untuk masuk ke antrian Bro yang ngomong katanya ngomong Antri aja Oke Ini bos kita Malam ini Kan memesan Albek Oleh kekasirnya langsung Anak kecil pun malam-malam belum tidur Demi Albek ini Karena Albek ini Buat jatuh hati para pelanggan Insya Allah Rela berjalan menuju Albek Tengah malam ya dini hari Oke kita akan pesan Empat ayam Dan dua nugget Insya Allah Ini perjalanan dari Albek Menuju hotel pun Masih hangat ya Karena memang pelayanannya Super ekstra Sudah terima kasih Dan kita lanjut ke Indonesia Manager Budir Langsung ke antrian Nah kita lihat dulu Faturannya berapa tadi Sekarang Nomor antri juga Nomor 46 Sekarang sudah 40 Oke ada dua puluh lagi Dan Insya Allah gak lama Oke sekarang kita sudah mengantri Kita dapat nantrian 40 Dan sekarang 40 Nah Jadi kalian tahu Bawahnya Albek ini Artanya Satu puluh lagi 13 Dan larisnya Minta ampun Kampunnya Tuta Rupanya Sebenarnya Kita rahatihani sendiri Di topo Albek ini Kenapa Sangat laris Dan begitu Dari Dari Epa Apu Bagaimana Selan Dunia Dari Sama Dari Salah Sama Dari Sama Dari Albe 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 Waze Albe 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 Budir Indonesia Alhamdulillah Malam Bali Budir Sarabaya Hahaha 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 Jadi seperti itu ibu-ibunya. Jadi untuk para usaha atau organisasi medis seorang yang lupa untuk selalu sedekat menisikan rupa supaya bisnis kita selalu wajar. Al-Bekirah perubahannya selalu merupakan satu real dari setiap kemudian untuk anak-anak penuh ditiru untuk yang di Indonesia. Inilah satu porsi ayam Al-Bek yang ada di Madinah, pintu 37 di dekat Pakai. Dan inilah porsi yang diberitahu oleh petugasnya langsung. Ini ada paha, ada kentang dan sama rotinya ya, 13 real. Jadi dia memang beritahu kepada para penonton untuk memberi informasi tentang Al-Beknya ini langsung ya. Dan ini varian yang kedua, yaitu nugget ya. Yang pertama tadi bruce, yang sekarang ini nugget. Dan ini cita rasanya sangat lembut, teksturnya sangat luar biasa rasanya. Dia tadi sedang memberi lihat porsinya seperti apa. Dan Alhamdulillah dia sudah membantu. Terima kasih, syukur. Jadi terima kasih, syukur. Dia sedang memberikan Samir Al-Johani. Dan subhanallah disini pekerjanya sangat begitu banyak. Mulai dari kasir penjaga hingga pelayan tugas packingnya. Tuhan Allah sangat kerjanya sangat cepat dan memang mereka disitulah profesionalitasnya diuji. Ketika jamaah mengantri itu dapat pelayanan yang memuaskan. Jadi tidak mengecewakan para pelanggan. Karena memang pekerjanya sangat banyak dan kerjanya super cepat. Jadi begitulah kurang lebih pelayanan di Al-Bek ini. Yang mana para jamaah pasti sangat merindukan ketika sudah tidak disini. Lihatlah antrianya. Pada pukul setengah dua malam pun masih sangat begitu panjang ya. Karena memang pelayanannya cukup memuaskan, murah dan porsinya lumayan mengenyangkan. Ada varian rasa ayam, nugget, juga ikan dan juga udang. Nanti kita lihat yang sawarma, versi sandwichnya. Oke, ini salah satu varian yang kelima yaitu sandwich sawarma. Dan ada lagi dua yaitu ada semak haraf, yang pedas, super hot ya. Dan ada satu lagi yang itu, yang ini adalah sandwich yang ikan ya. Ini yang ketujuh, varian yang ketujuh. Jadi untuk para jamaah yang hendak makan Al-Bek di lantai dua, kita harus naik ke lip ini ya, di dalam gedung Al-Jazeera. Kita arah sini, arah sini untuk yang menikmati di tempat. Ya inilah namanya Kismul Ailat, family section. Jadi orang untuk menikmati di tempat di sini. Jadi, oke inilah dia pelayanan khusus untuk yang makan di tempat ya. Oke, ini adalah tempat untuk menikmati Al-Bek di tempat ya. Cukup privasi karena tertutup. Ada mughlaq, jayat ya ini. Ailat Mumtaz. Masya Allah, Masya Allah. Ayo ma? Silinfo. Dan ini adalah kotak-kotak untuk Ailat, keluarga. Oke, kita sekarang unboxing ayam Al-Beknya. Ini paha yang pedas ya, super spicy. Jadi ada bumbunya dalamnya luar biasa nikmatnya. Dan biasa, satu porsi itu ada 4 potong besar-besar, ada kentangnya. Juga ada roti, dan diberi mayonaise. Dan juga ada saus tentunya ya. Sausnya ini asem. Jadi kita ganti pakai saus khas Indonesia. Yang ABC Original Chili Sauce. Jadi sudah pedas, kita tambahin pedas lagi. Dengan citarasa Indonesia. Kita sudah kapar. Dan ini apa yang ganti. Bahkan kita malam ini. Ini satu porsi. Yakin kalau orang makan yang kurang, gak akan habis. Jadi ini nugget. Podes juga dan lembut di teksturnya itu. Tepuk banget ya. Mantap. Apalagi ditambah saus Indonesia bang ya? Masya Allah. Kalau saya sih lebih suka ayam daripada dunaget. Yaitu yang kita dengarin tadi dari teman-teman. Masa sesuai dulu. Ternyata, Masa punya pembelian dari Al-Bagio. Akan disebutkan. Sebesar satu real. Satu real. Khususnya anak yatim yang ada di Saudi ini ya. Jadi... Akan sayang yang ada di sini. Ini dari... Akan sayang yang ada di Saudi. Akan sayang yang ada di Saudi. Yang dimana... Para jemang aja yang berdiri. Bagi-bagi berumpa di Saudi yang ada di Saudi. hai 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 dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe Terima kasih telah menonton.